Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pelatihan bersama Senam Pocok-Pocok di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Senam Pocok-Pocok sendiri digelar guna pengenalan aset nasional melalui pemecahan rekor dunia sebagai strategi agar Senam kreasi bangsa Indonesia lebih dikenal secara internasional pada Guinness World Record 2018. Pada kesempatan ini pelatihan gerakan Senam Pocok-Pocok diikuti sebanyak 700 orang terdiri dari berbagai lapisan mulai dari perwakilan pegawai SKPD-UKPD di lingkungan Pemkot Jakarta Timur dan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur didampingi langsung oleh salah satu institus Senam yang sebelumnya sudah dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi mengatakan latihan Senam Pocok-Pocok tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur ini digelar guna untuk pemecah rekor dunia Kajang Guinness World Record The Lyrics Pocok-Pocok Dance 2018 yang akan diselenggarakan secara sentak pada 15 Agustus mendatang. Menurutnya pengenalan aset nasional melalui pemecahan rekor dunia sebagai salah satu strategi agar Senam kreasi bangsa Indonesia lebih dikenal secara internasional. Hari ini pagi ini Jumat tanggal 3 kita mengumpulkan sekitar 700 masyarakat Jakarta Timur untuk persiapan pergiatan Pocok-Pocok dalam menata Guinness World Record Guinness World Record yang akhirnya serta pada hari minggu secara serentak di 10-90 kabupaten kota se-Indonesia. Pusatnya di Jakarta di Jalan Kampin Sudirman itu sekitar 65-30 orang. Nah DKI Jakarta ditugaskan Jakarta Timur untuk menghargai sebanyak 700 kader-kader masyarakat untuk mengikuti Senam kreasi pocok-pocok dalam menata Indonesia mendapatkan Guinness World Record dari UNESCO. Yaitu pos ribut adalah internal. Para pegawai DKI Jakarta, Pocok-Pocok, Masih-Masih Ulayah, Menyelenggarakan Inggris Pocok-Pocok ini. Kalau ini khusus dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk dunia bagaimana Indonesia menunjukkan bahwa kita punya Senam kreasi yang sudah menunia. Latiannya cukup menarik ya Pak? Latiannya cukup menarik, karena ibu-ibu semuanya sudah punya basic yang kuat, tinggal kita penyeragaman, pemantapan, dan pelurusan serta kekompakan dalam melakukan tarian pocok-pocok ini. Masalah pocok-pocok, saya dengan Bang sangat bangga, karena mendunia dan mengangkat budaya Indonesia. Pocok-pocok sukses! Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta KUID, melaporkan.